Masih mahalnya biaya operasi katarak menjadi salah satu penyebab angka buta katarak masih tinggi di Indonesia. Yayasan pun diamal pendulikasi dan BNI berbagi membantu masyarakat mendapatkan operasi katarak gratis. Tanah Toraja yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan ini keindahannya tidak terbantahkan. Sebagai destinasi wisata, tanah Toraja menyimpan banyak wisata eksotik seperti negeri di atas awan hingga wisata rumah tradisional Ketekesu. Bahkan diantaranya wisata berbasis budaya lokal seperti upacara adat Rambu Solo atau upacara pemakaman. Masyarakat Toraja dikenal kuat memegang adat leluhur sehingga sebagian dari mereka jarang bersentuhan dengan medis. Ditambah mahalnya biaya berobat dan minimnya akses kesehatan serta edukasi tentang kesehatan. Seperti yang dialami El Tandu, wanita 88 tahun yang tinggal di kawasan Toraja Utara ini. Minimnya pengetahuan tentang katarak menyebabkan ia menderita katarak 10 tahun. Penyakit ini dianggap tidak bisa disembuhkan. Ya kami dari keluarga sangat senang dan terbantu dengan adanya operasi bakti sosial yang diselenggerakan oleh YPP dan BNI berbagi. Namun kemiskinan dan mahalnya biaya operasi katarak menjadi penyebab terbesar bagi warga Toraja. Sudah berapa lama Bapak katarak? Sudah hampir 10 tahun. 10 tahun ya. Kenapa baru dioperasi sekarang? Karena baru ada program pemerintah kita ini. Apa maka faktor biaya? Ya, ya. Operasi katarak ini terselenggara atas kerjasama, yayasan pun diamal peduli kasih SCTV Indusiar, perdami rumah sakit Elim Rante Pau, dan bank BNI dalam program BNI berbagi. Kita punya misi perseruan adalah untuk peningkatan kepedulian dan tanggung jawab lingkungan dan masyarakat. Dalam hal ini memang kepedulian BNI terhadap kesahatan masyarakat, apalagi dengan adanya kebutaan ini yang diakibatkan oleh katarak, memang BNI berusaha untuk menurunkan. Harapannya ke depan, mudah-mudahan dengan adanya BNI berbagi ini, jumlah penduduk yang mengalami katarak, yang mengalami kebutaan akibat katarak ini bisa berkurang. Katarak penyebab kebutaan tertinggi hingga 81 persen, tingginya angka buta katarak selain karena penyakit degeneratif, juga disebabkan masih mahalnya biaya operasi yang tidak mungkin dijangkau masyarakat pedesaan. YPP hadir karena kepedulian kita harapan mereka. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Fajrin Abdillah melaporkan.